Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 9. Hak dan Kewajiban Rasul Saya seorang Rasul, utusan Allah, dan saya tidak bertanggung jawab kepada seorang Jua pun. Saya sudah memandang Yesus, Tuhan kita, dengan mata saya sendiri. Dan hidup saudara yang sudah berubah adalah hasil jerih payah saya bagi Tuhan. Sekalipun orang lain tidak menganggap saya seorang Rasul, bagi saudara jelas saya seorang Rasul. Sebab sayalah yang membimbing saudara kepada Kristus. Inilah jawaban saya kepada semua orang yang meragukan hak-hak saya. Atau, apakah saya tidak mempunyai hak sama sekali? Tidak dapatkah saya menuntut hak yang sama seperti Rasul-Rasul lain untuk menjadi tamu dalam rumah saudara? Seandainya saya beristri, dan istri saya itu orang Kristen, Tidak bolehkah saya membawanya dalam perjalanan-perjalanan ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasul-Rasul lain, oleh saudara-saudara Tuhan, dan oleh Petrus? Apakah hanya saya dan Barnabas yang harus mencari nafkah, sedangkan yang lain saudara tunjang? Mana ada tentara yang harus membiayai dirinya sendiri? Dan pernahkah saudara mendengar petani yang menuai hasil ladangnya, tetapi tidak mempunyai hak untuk memakan sebagian dari hasilnya itu? Gembala mana memelihara kawanan domba dan kambing, tetapi tidak dibolehkan minum susu ternaknya? Saya bukan sekadar mengemukakan pendapat manusia mengenai apa yang benar. Yang saya kemukakan ialah apa yang dikatakan hukum Allah. Sebab dalam hukum yang diberikan Allah kepada Musa dikatakan, bahwa kita tidak boleh mengenakan berangus pada mulut lembu yang sedang mengirik gandum sehingga lembu itu tidak dapat makan. Apakah menurut pendapat saudara, Allah hanya memikirkan lembu ketika memberikan hukum ini? Tidakkah Allah memikirkan kita juga? Tentu saja, dengan hukum ini Allah menyatakan kepada kita bahwa pelayan-pelayan Kristen hendaknya dibiayai oleh orang-orang yang ditolongnya. Orang yang membajak dan mengirik hendaknya mendapat bagian dari hasil panen. Kami telah menanamkan benih-benih rohani yang baik dalam jiwa saudara. Apakah kami mengharapkan terlalu banyak, kalau sebagai imbalannya kami minta sekedar sandang dan pangan? Saudara memberikan makanan dan pakaian kepada orang lain yang berkhutbah kepada saudara, dan sepatutnyalah demikian. Tetapi tidakkah kami lebih berhak menerimanya? Walaupun demikian, tidak pernah kami mempergunakan hak itu, melainkan mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan saudara. Kami tidak pernah minta bayaran berupa apapun. Sebab apabila kami minta bayaran, kami takut kalau-kalau saudara menjadi kurang berminat pada berita tentang Kristus yang kami sampaikan kepada saudara. Tidakkah saudara tahu bahwa untuk mencukupi kebutuhan orang yang melayani di dalam rumah Allah, Allah menyuruh mereka supaya mengambil sebagian dari makanan yang dipersembahkan kepadanya? Dan orang yang melayani misbah Allah mendapat bagian dari makanan yang dipersembahkan orang kepadanya? Demikian juga Tuhan telah memeritahkan bahwa orang yang mengabarkan Injil, hendaknya ditanggung oleh orang yang menerima Injil itu. Walaupun demikian, satu sen pun tidak pernah saya minta dari saudara. Saya tuliskan ini bukan dengan maksud menyatakan bahwa mulai sekarang saya akan minta bayaran. Sesungguhnya lebih baik saya mati kelaparan daripada kehilangan kepuasan yang saya peroleh dari mengajar saudara tanpa bayaran. Sebab mengabarkan Injil sama sekali bukan jasa saya sendiri. Sekalipun saya menghendakinya, saya tidak dapat berhenti mengabarkan Injil. Celakalah saya kalau saya tidak mengabarkan Injil. Seandainya saya melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri, tentu Tuhan akan mengopahi saya. Tetapi bukan demikian halnya. Allah telah memilih saya dan memberikan kepada saya kepercayaan yang suci ini dan saya tidak dapat menolaknya. Dalam keadaan seperti itu, apakah upah yang saya terima? Tidak lain daripada kesukaan istimewa yang saya peroleh dari mengabarkan Injil tanpa minta bayaran dari siapapun dan tanpa menuntut hak-hak saya. Kebaikan keadaan seperti ini jelas, yaitu bahwa saya tidak dibayar untuk mematuhi seorang pun karena ia menggaji saya. Dengan bebas dan dengan gembira, saya menjadi pelayan semua orang, supaya saya dapat membimbing mereka kepada Kristus. Bila mana saya bersama dengan orang Yahudi, saya berlaku seperti orang Yahudi, supaya mereka mau mendengarkan Injil, dan mereka itu dapat saya bimbing kepada Kristus. Bila mana saya bersama dengan orang bukan Yahudi, yang menjalankan adat istiadat dan upacara-upacara Yahudi, saya tidak berbantah-bantah dengan mereka. Walaupun saya tidak setuju dengan mereka, sebab saya ingin menolong mereka. Bila mana saya bersama dengan orang bukan Kristen, saya usahakan supaya sebanyak mungkin saya setuju dengan mereka. Tetapi, tentu saja saya harus selalu melakukan apa yang benar sebagai orang Kristen. Demikianlah, dengan jalan menyetujui mereka, saya mendapat kepercayaan dan dapat menolong mereka juga. Bila mana saya bersama-sama dengan orang yang hati nuraninya mudah risau, saya tidak berlaku seakan-akan, saya lebih tahu, dan mengatakan bahwa mereka berlaku bodoh. Dengan demikian, mereka mau membiarkan saya menolong mereka. Bagaimanapun sifat dan keadaan seseorang, saya berusaha mencari persesuaian paham dengan dia, supaya ia mau membiarkan saya bercerita kepadanya tentang Kristus, dan membiarkan Kristus menyelamatkannya. Hal ini saya lakukan supaya dapat menyampaikan Injil kepada mereka, dan juga karena berkat yang saya sendiri peroleh ketika saya melihat mereka datang kepada Kristus. Berjuang untuk menang Dalam suatu perlombaan, semua peserta ikut lari, tetapi yang mendapat hadiah pertama hanya seorang. Jadi berlombalah untuk mencapai kemenangan. Supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat usaha kita. Seorang atlet bersusah payah seperti itu hanya untuk menggondol medali atau piala, sedangkan kita melakukannya untuk mendapat hadiah surgawi yang tidak akan hilang. Jadi, saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Saya tidak berlaku seperti seorang petinju yang memukul-mukul angin atau berayal-ayal. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan, dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab, kalau tidak, saya takut kalau-kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu ditolak. Sampai jumpa di video selanjutnya.